Intro Halo Baminton Lopers Nova Widianto selaku pelatih ganda campuran Indonesia di gadang-gadang akan hijrah ke Malaysia dan menjadi pelatih di sana Kabar awal mula rumor tersebut berawal dari media NST yang mengatakan Direktur Kepelatihan Sektor Ganda Akademi Bulutangkis Malaysia atau EBM Reksi Mainaki, legenda Indonesia itu mengisaratkan Nova akan segera bergabung ke Malaysia Namun Reksi Mainaki belum bisa mengungkap identitas nama yang dimaksud Berita tersebut semakin heboh di Indonesia, ada yang pro dan ada yang kontra Beredarannya rumor tersebut, kami akan merangkum daratan prestasi Nova Widianto dari menjadi atlet sampai menjadi pelatih Nova Widianto kelahiran 10 Oktober 1977 Nova berasal dari klub Tangkas Bogasari Jakarta Ia merupakan mantan pemain bulutangkis Indonesia spesialis ganda Baik ganda campuran maupun ganda putra Pada Olimpiade 2004, Nova yang berpasangan dengan Vita Marissa mencapai babak perempat final Lalu bersama Liliana Sir, Nova meraih juara dunia pada tahun 2005 dan 2007 Serta medali perak pada Olimpiade 2008 Nova juga menjadi anggota tim Thomas Cup Indonesia pada tahun 2008 Bersama Chandra Widjaya menjadi ganda ketiga Setelah pensiun, Nova Widianto menginjak karir sebagai pelatih ganda campuran Indonesia Memang belakangan ini sektor ganda campuran Indonesia kian merosot Apalagi perapen melatih yang menjadi andalan ganda campuran Indonesia Sudah terdegradasi dari pelatnas Belum lagi perapen Jordan Cidera Dan alhasil banyak turnamen-turnamen besar yang dilewatinya di tahun 2022 Namun harus kita apresiasi kerja keras ganda campuran belakangan ini Sebab dibawa kepelatihan Nova Widianto di PBSI Ridok Ripaldipi tahan intias mentari tak henti-hentinya menjadi sorotan Karena mampu membuat kejutan terutama di akhir musim 2022 ini Usah menjuari Spain Master 2021, Rino Vita sukses melejit ke final Malaysia Master 2022 Yang terbaru, keduanya juga melejit ke semi-final BWF World Tour Finals 2022 Padahal tidak semua pebulu tangkis bisa lolos kualifikasi ajang tersebut Bahkan, Rino Vita ke semi-final dalam debut mereka di BWF World Tour Finals Pencapaian fantastis itu membuat Rino Vita, Haning Tias Mentari Mencetak sejarah dalam karirnya dengan menembus ranking 11 dunia Rino Vita pun menjadi ganda campuran Indonesia dengan peringkat terbaik di ranking terbaru BWF Rino Vita di peringkat 11 BWF mengangkangi dua ganda campuran Indonesia lainnya Yakni Rehano Falisa Ayuku Sumawati di peringkat 16 BWF Dan perapain melatih semakin merosot ke peringkat 22 Pencapaian ganda campuran yang naik daun akhir 2022 ini Tentu tidak lepas dari peran pelatih Nova Midianto Yang terus memberi mereka kepercayaan dengan tampil sebagai ganda campuran nomor 1 BBSI Selanjutnya, kita beralih ke ganda campuran Rehano Falisa Ayuku Sumawati Rehano Falisa tampil luar biasa di sepanjang perhelatan turnamen bulu tangki Super 300 Hilo Open 2022 Rehano Falisa menggapai gelar juara usai mengalahkan bintang bakminton China Feng Yanzi Huang Dongping Dengan skor 217-2115 Perjuangan Rehano Falisa sepanjang dua game Membuat keduanya meraih gelar perdana mereka di tahun itu Sekaligus menjadi gelar Super 300 pertama mereka Gelar juara Rehan Lisa saat ini juga membuat mereka mencetak sejarah sebagai ganda campuran pertama dari Indonesia yang naik podium juara Hilo Open Terima kasih sudah menonton sampai habis Itulah tadi kisah singkat sederet prestasi Nova Midianto Bagaimana bakminton lovers? Apakah kalian merasa kehilangan sosok Nova Midianto? Atau sebaliknya? Komen di bawah ya